Musik Sekolah-sekolah di Sri Lanka kembali dibuka pada Senin 25 Juli setelah ditutup selama beberapa pekan akibat kelangkaan bahan bakar. Menurut Kementerian Pendidikan Sri Lanka, para siswa akan mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah pada Senin, Selasa, dan Kamis dan mengikuti kelas daring pada Rabu dan Jumat. Presiden Sri Lanka, Renil Wilkrem Singe, pada Sabtu 23 Juli menginstruksikan para pejabat untuk mempercepat proses distribusi bahan bakar dan fokus pada penyediaan bahan bakar untuk sekolah dan transportasi umum. Dia memerintahkan para pejabat untuk menyediakan bahan bakar bagi kendaraan yang mengangkut para siswa dari semua depot bahan bakar yang dikelola negara. Selain itu, para nelayan, petani, dan warga yang terlibat di bidang pariwisata juga perlu disediakan bahan bakar dalam jumlah yang cukup, kata Sang Presiden. Wilkrem Singe mengatakan, pasar gelap bahan bakar di negara itu harus segera ditangani. Ia menginstruksikan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Sri Lanka menghadapi kekurangan pasokan bahan bakar yang parah sejak awal tahun ini akibat krisis devisa. Koresponden Kantor Berita Sinhua melaporkan dari Kolombo, Sri Lanka Terima kasih telah menonton!